Prili Latukon Sina tak sungkan mengakui dirinya menyandang status jomblo alias belum punya pacar. Untuk itu, ia tak keberatan jika ada yang menjodohkannya dengan seorang pria. Mau aja kalau dijodohin, kalau baik kenapa enggak, ujar Prili Latukon Sina ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Menurutnya, dijodohkan belum tentu akan berjodoh. Kan setelah dijodohin kan pendekatan dulu, jadi enggak langsung nikah juga. Aku sih terserah aja, dijodohin boleh, dikenalin boleh, beneran terserah, terang Prili. Apalagi, hingga saat ini Prili mengaku belum ada pria yang mendekatinya lagi. Disinggung soal tipe pria, Prili berharap mendapat pria yang mapan dan terpenting seagama. Tak hanya itu, ia menginginkan pendampingnya nanti tetap mendukung kariernya di dunia seni peran. Pastinya seiman dan mapan ya standar kita aja, cewek kan pengen punya yang seiman tanggung jawab dan mensupport karir juga, Beber Prili. Mau artis atau apa aja yang penting baik, Beber Prili Latukon Sina. Sebagai mana diketahui, Prili Latukon Sina terakhir berpacaran dengan Maxime Boutir pada 2019. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.